Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Cinta Jalan-Jalan. Kali ini Cinta Jalan-Jalan mau nyobain staycation di Javanir Hotel Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bagaimana fasilitas dan kondisi terkini dari Javanir Hotel? Yuk ikutin terus Cinta Jalan-Jalan. Check it out! Subscribe! Saat ini kita sudah berada di Jalan Balikambang, Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ya teman-teman. Ini kita bisa lihat jalannya lebar dan mulus. Jadi mau cerita dikit, seminggu lalu kita tiba-tiba pengen staycation ya, main ke kawasan wisata Tawangmangu. Dan saat itu kita coba pesen hotel, tapi ternyata hotel-hotel recommended ya kayak Nava Hotel, River Hill Hotel, Hotel Pilis Indah itu pada penuh semua teman-teman. Dan alhamdulillah kita masih kedapatan nih satu, ya ada dua kamar itu di Javanir Hotel. Jadi, gak ada salahnya kita coba ini Javanir Hotel bagaimana kondisi terkininya saat ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah tiba di parkiran Javanir Hotel. Nah, kalau kita lihat dari landscape-nya Javanir Hotel, ini sih memang sederhana tapi cukup rapi teman-teman. Nah, ini ruang resepsionisnya dan ketika kita sudah check-in, ini kita dapat banyak voucher ya teman-teman. Ini vouchernya banyak banget ya. Dapat free voucher, makan dadar bistik 30% potongannya. Ini gift voucher 10% di, apa ya, gift voucher souvenir ini. Ini voucher masuk waterpark gratis untuk dua orang. Yang ini masuknya miniatur dunia berlaku untuk dua orang. Memang, ini welcome drink dua orang juga. Ini untuk makan nih, reservasi pagi ya, sarapan ya. Untuk sarapan, oke. Nah, oke kita setelah check-in, kita coba explore ya teman-teman. Kondisi outdoor dan indoor dari Javanir Hotel ini. Nah, ini jalan menuju ke room-nya. Jadi, di sini ada beberapa tipe room ya teman-teman di Javanir Hotel. Dan kebetulan kita pesen dua room ya, dua kamar. Yang tipe family ya, yang ini yang kita sedang masuki. Tipe family teman-teman, ada dua bed besar ya, king bed. Dan ini memang bisa untuk dua sampai tiga orang ya teman-teman. Ya, kondisinya cukup nyaman ini, bangunannya cukup baru dan rapi. Sederhana, tapi simple, tapi cukup nyaman gitu teman-teman. Nah, ini area di luarnya ya, halamannya. Kemudian, di Javanir Hotel ini ada cafe sakau namanya teman-teman. Nanti kita explore ya. Dan di sekitar apa namanya, di antar room dan cafe-nya ini ada taman yang cukup cantik teman-teman ya. Cuman memang taman ini kelihatan hidup saat malam hari teman-teman. Mungkin yang perlu diperbaiki dari tamannya itu mungkin perlu dipermajakan lagi. Itu dari sisi propertinya ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba lihat room standar ya, Nakula. Dan teman-temannya yang sebelah kanan ini, ini tipe standar teman-teman. Tipe standar ini dia justru ruangannya cukup luas ya teman-teman. Ada dipan seperti ini ya. Tapi memang sayangnya ini pencahayaannya, lampunya agak kurang. Harusnya lebih ditambah lagi biar lebih hidup. Nah, kemudian mungkin sebagai tambahan juga ya, ini harusnya mungkin bisa diremajakan ya. Dalam artian propertinya bisa dicat ulang yang lebih, biar kelihatan lebih kincol gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya memang bangunan lama, tapi sebenarnya masih cukup baik propertinya. Hanya saja mungkin harus lebih dirawat lagi gitu ya teman-teman. Nah, di belakang dari Nakula ini, ini ada taman tadi yang kita lihat sebelumnya. Ada bunga-bunga ya. Kalau untuk tamannya sih oke teman-teman. Ini kan di Tawang Mangu daerahnya dingin, sejuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita nyantai duduk itu sih menyenangkan ya. Nyantai duduk bareng keluarga ya. Di sini cukup menyenangkan. Nah, ini dia kondisinya. Kita tunjukkan sekali lagi teman-teman ya. Area dari... Nah, ini kita coba eksplore arah dari pintu masuk Cafe Sakao teman-teman. Ini ada beberapa anak tangga seperti ini. Dan ini landscape dari taman sekitar Cafe Sakao-nya yang tadi kita lihat dari arah room. Kalau untuk area-nya di sini memang nggak luas banget. Tapi cukup... Bisa dibilang cukup luas gitu teman-teman ya. Dan ini... Overall sih daerahnya apa namanya... Kondisinya cukup nyaman ya buat staycation kayak gitu. Buat santai bareng keluarga. Dan... Ini kan Javanine Hotel ini mengelola beberapa fasilitas teman-teman. Ada fasilitas... Taman Balai Kambang ya. Kemudian dia juga mengelola oleh-oleh... Oleh-oleh Tawang Mangu gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi... Javanine Hotel ini tadi seperti disebutkan di awal. Dia memberikan banyak voucher gitu. Jadi kalau kita mau masuk... Taman Balai Kambang kita free HTM-nya teman-teman ya. Kemudian kita juga dapat diskon... 10% kalau kita beli... Buat tangan gitu oleh-oleh di pusat oleh-oleh Javanine Hotel gitu teman-teman. Nah ini kita tunjukin kondisi dari... Taman Balai Kambangnya ini teman-teman ya. Nah... Di... Tipe-tipe room-nya. Ini Taman Balai Kambangnya masih terawat ya. Jadi... Banyak teman... Apa namanya... Banyak fasilitas Taman Bermain anak. Ini buat anak-anak yang... SDTK ini menyenangkan banget buat mereka ya. Karena Taman Bermainnya banyak banget ya. Ada waterpark-nya. Nanti kita bahas khusus di Taman Balai Kambang ini di video... Selanjutnya ya teman-teman. Nah ini waterpark-nya. Jadi secara umum ini... Nah ya. Sebagai taman juga untuk masuk waterpark-nya juga free teman-teman. Kita... 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 Kita...